Ya kita selalu berupaya untuk penanganan sampah ini bagaimana gerakan sabilulungan bersama masyarakat menyadarkan masyarakat saya himbah kepada seluruh masyarakat untuk tidak buang sampah sembarangan memilah dan memilih yang ini kesadaran ini yang belum terjadi secara merata di Kabupaten Bandung ada saja beberapa warga yang masih membuang sampah sembarangan atau sampahnya disatukan antara organik dan anorganik kita sedang terus meningkatkan metode penanganan sampah diantaranya sampah organik hari ini disiapkan lahan pengolahannya di Jelekong untuk menjadi pupuk organik dan disitu juga ditumbuhkan peternakan magot nah ini untuk salah satu contoh bagi masyarakat terus kita persiapan juga alat pembakar sampah yang fleksibel ini di mobile itu sedang terus kita rancang disempurnakan sedang uji coba di Jelekong nah ini kembali di saat-saat COVID kepada masyarakat saya menghimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan sesungguhnya saya himbah kepada desa untuk membelanjakan ADPD-nya untuk membuat TPS atau tempat pembuangan sementara atau dikelola dikelola tingkat desa menjadi bank sampah ini yang belum kolosal ada beberapa desa yang sudah jerewes tapi ada beberapa desa yang masih belum apa kesulitannya kita akan diskusikan jadi masyarakat di himbah tidak buang sampah sembarangan pasar bukan tempat buang sampah tempat belanja boleh bawa sampah ke pasar tapi dipilah minimal dua tempat organik dan anorganik organiknya itu akan jadi uang lagi anorganiknya apa lagi tinggal apabila disiplin masyarakatnya sesungguhnya sampah itu bukan sumber masalah tapi bisa jadi sumber organik sumber ekonomi dan sumber energi saya kira ini harus ya diciptakan kesadaran bagi seluruh rakyat kita saat ini sanksi dari teman-teman masih sanksi sosial penegakan perda kami mohon untuk mulai oleh Pol PP ditegakkan kembali ditegakkan karena tempoh hari ada stuck masalah virus corona saat ini kita tegakkan lagi karena disinyalir masih banyak warga yang buang sampah sembarangan kami mohon dibantu oleh aparat desa oleh babinsa maupun babinkantimas untuk menangkap orang yang buang sampah sembarangan itu pelanggaran di perda saya mohon ke Pak Asep Kusuma selaku DLH untuk membuat reward-reward bagaimana orang yang bisa memotret menangkap pembuang sampah kita akan kasih hadiah bagi mereka yang bisa membuktikan ada seorang yang membuang sampah memotretnya, tahu alamatnya, kita akan hukum sip lapornya akan kita kasih hadiah kreativitas inovasi yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Bandung pola pengolahan sampah berbasis tematik si sampah organik itu jadi pakan magot dari magot bisa ada peternakan kalkum peternakan lele atau ayam atau peternakan lainnya burung juga suka terhadap magot apalagi saya harapkan magotnya bisa ditepung untuk konsentrat untuk sapi dan untuk yang lainnya itu tematik yang sedang disiapkan berikutnya di saat COVID ini kita persiapkan pasukan tambahan sampah untuk tadi sekaligus diberi hadiah kalau dia menangkap yang membuang sampah sembarangan ada badega ditambah sekarang dengan kekuatan per kecamatan klaster 1 15 orang untuk petugas kebersihan di kecamatan yang klaster 1 itu ada 5 kecamatan ada klaster 2 per kecamatan nanti ditambah 10 orang mereka yang kebetulan ini syaratnya adalah dari misbar dari yang kebenaran PHK jadi pekerja sementara di dalam penanganan sampah dalam COVID yang ketiga klaster 3 itu 7 orang untuk mobile melihat sampah-sampah dan sekaligus menjaga membersihkan kecamatannya masing-masing atau desanya masing-masing supaya masyarakat tidak buang sampah sembarangan atau membersih sekitar protokol atau di tempat-tempat tertentu di samping itu ada kekuatan dari kabupaten badega ditambah masing-masing koordinatornya satu kecamatan 1 orang ditambah juga oleh 26 pasukan khusus untuk melakukan padat karya ketika ada sampah menumpuk ini sebagai ranger untuk menjadi relawan mengajak kepada masyarakat lainnya untuk sama-sama membereskan sampah-sampah liar yang ada di Kabupaten Bandung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati